Terowongan bawah tanah Hamas kembali memakan korban tentara Israel atau IDF Brigade Al-Qasam kembali menjebak tentara Israel masuk ke terowongan dan tewas di dalam. Jebakan mereka memancing pasuk IDF menuju bibir dan masuk ke dalam terowongan bawah tanah Nahas dua pasukan IDF tewas terkena ledakan saat memasuki jebakan yang. Telah disiapkan Al-Qasam dilansir dari Kaberni Al-Qasam ledakan IDF di lorong dekat Kampiabna, kota Rafah Pekan lalu Brigade Al-Qasam. Juga menggunakan strategi yang sama mereka menghabisi tentara Israel dengan cara meledakan terowongan yang dimasuki tentara IDF dalam peristiwa itu Al-Qasam meledakan terowongan di lingkungan Tal Al-Sultan Rafah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!